Dan di Thailand, ternyata dari beberapa penelitian pun sudah ditemukan bahwa hampir sama antara Thailand dengan bagaimana global trendnya di dunia. Jadi masih untuk melakukan peremajaan di bagian genital itu lebih sedikit dibanding area-area yang lain. Itulah salah satu tentangan daripada yang dihadapi dalam penyuntikan filler untuk genital rejuvenation. Namun hati-hati yang paling penting pada melakukan filler ini untuk daerah genital, khususnya pada wanita, penyuntikan ini dapat terjadi suatu proses yang namanya. Tapi sayangnya, PLA ini belum banyak digunakan untuk penyuntikan pada genital wanita. Hanya ditemukan salah satu kasus, yaitu pada... Halo, beauties. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dan saya pada hari ini akan berbicara tentang paradigma bagi penggunaan filler dan juga penggunaan filler PLLA, juga peptide yang digunakan untuk daerah intima. Jadi bisa digunakan untuk melakukan peremajaan bagi vagina atau juga peremajaan pada skroton. Mungkin di Indonesia ini masih jarang dilakukan ya. Karena di seluruh dunia pun masih sangat jarang. Ternyata dari penelitian, hanya kasus kurang lebih 68,081, jadi kecil ya, dari dokter bedah plastik yang melakukan tindakan seperti ini. Dari kurang lebih 43.500 dokter bedah plastik di dunia. Dibanding melakukan peremajaan atau melakukan perbaikan bagian bokong. Tetap lebih tinggi untuk daerah genital. Dan untuk penggunaan injeksinya sendiri, ternyata masih tinggi dengan penggunaan botulin toksin dibanding dengan penggunaan filler ini. Tetapi, dia akan lebih besar jenis filler asam filonat dibanding jenis-jenis yang lainnya. Dan di Thailand, ternyata dari beberapa penelitian pun sudah ditemukan bahwa hampir sama antara Thailand dengan bagaimana global trendnya di dunia. Jadi, masih untuk melakukan peremajaan di bagian genital itu lebih sedikit dibanding area-area yang lainnya. Malah, lebih besar labioplastik dengan melakukan prosedur tindakan operatif dibanding dengan melakukan yang non-invasif. Demikian pula dengan prosedur injeksi. Masih lebih tinggi botoks dibanding dengan filler-nya. Tetapi, tetap filler asam yang lebih tinggi daripada penggunaan yang lainnya. Dan tentunya penggunaan atau perlakuan dari melakukan peremajaan ini sangat dibutuhkan untuk bukan hanya memperbaiki secara penampilan secara estetis, tapi juga memperbaiki fungsi. Karena tentunya dengan fungsi yang baik, dengan tidak ada keluhan pada daerah genital, tentu akan melakukan fungsi terutama khususnya bagi pria atau wanita melakukan hubungan seksual sehingga akan memperlak hubungan. Dan bagian-bagian mana saja sih yang sebetulnya dilakukan pengerjaan untuk melakukan rejuvinasi atau peremajaan pada genital itu. Jadi ada beberapa orang yang menginginkan misalnya rambutnya, rambut yang berlebihan dikurangi. Betul dengan tindakan ada dengan cukur, dengan epilasi, atau elektrolisis, atau cara-cara yang lainnya seperti IPL. Ada juga ingin ditambah rambutnya, misalnya bagian pubisnya, atau bagian labiomeranya ya. Tentunya dengan menggunakan terapi dengan minoksidil, malah menggunakan hair transplantation. Selain juga, ada juga melakukan yang kelebihan daripada labiomeranya. Karena kalau semakin tuat, itu akan lebih bergelambir, lebih longgar, sehingga artinya lebih banyak kelebihan daripada labiomeranya. Itu lakukan tentunya labioplasty. Dan apabila mengalami kekenduran pada vaginanya, atau kekenduran pada skrotumnya, itu ada beberapa cara. Malah pada skrotumnya sendiri, untuk mengurangi ringkal-ringkalnya, menggunakan dengan penyuntikan botoks. Sedangkan kalau pada perempuan, tentunya bisa menggunakan dengan cara yang non-surgikal. Misalnya dengan menggunakan prosedur seperti tadi. Diberikan filler injeksi, ataupun dengan cara menggunakan laser, atau menggunakan dengan RF, masih banyak mengakhirnya. Sampai ke arah vulvovaginal atropi. Karena memang pada waktu penuaan itu terjadi suatu kekurangan hormon estrogen. Dengan kekurangan hipoestrogen ini akan menyebabkan gangguan bagi kulit atau epitil bagian vulvovaginalnya menjadi menipis. Sehingga menjadi atropi. Dan ini adalah suatu kondisi. Mengapa dilakukannya peremajaan pada vagina, khususnya pada wanita? Tentu karena ada suatu penyakit yang disebut dengan genitourinary syndrome. Kita ketahui bahwa genitourinary syndrome ini adalah suatu kondisi disebabkan adanya hipoestrogen, diakibatkan karena proses menapos. Menapos terjadi dari usia 48 tahun. Kadang-kadang ada yang mulai dari 52 tahun. Tapi terbanyak di Indonesia, di negara berkembang usia 45 tahun sampai 48 tahun. Tandanya dari genitourinary syndrome ini tentu sangat mengganggu. Karena terjadi kekeringan dan juga mengganggu pada proses seksualnya. Rasa terbakar, rasa iritasi. Dan tentunya selain itu pun akan menimbulkan suatu perlukaan. Dan menimbulkan juga sekresi yang sangat tidak diharapkan. Bisa jadi perdarahan, ada ulkus, borok di situ. Sampai pada saluran vagina pun nanti akan mengecil. Dan dikampau pada tingkat sulfatnya sendiri. Dia akan mulai berkurang ketebalannya. Dan juga akan terjadi gangguan daripada labia mayoratnya sendiri. Kita ketahui bahwa bibir vagina itu ada dua. Labia minora yang bagian luar dan bagian dalam ada labia minora. Tentu ini akan menilukan suatu gangguan yang rasanya timbul inflamasi, gatal, ingin digaruk, sila timbul infeksi di situ. Dan memang kekeringan pada vagina ini paling banyak ditemukan dan juga rasa nyeri. Di sepadanya mungkin pada saat berhubungan. Ini ternyata setiap untam menapos akan mengalami antara 78% untuk hal yang terjadi kekeringannya. Dan 76% untuk hal terjadinya nyeri pada saat berhubungan. Tentu ini akan mengganggu pada proses hubungan dengan suami istri ini. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan kurangnya hormon estrogen atau hipoestrogenic pada pada vaginal menyebabkan jaringannya itu akan berkurang, kekencangannya. Jadi kendur. Demikian pula pada epitil vaginanya akan menipis. Sehingga menimbulkan tadi adanya perdarahan, adanya keboh-bohrok di situ ya. Dan juga tentunya memerlukan suatu tindakan-tindakan yang khusus. Dan ini pun ada klasifikasinya dari mulai ringan, sedang berat. Tentu demangan makin berat, makin gejalanya, makin parah dengan nyerinya, makin parah dengan kekeringannya. Tentu memerlukan tindakan yang khusus. Dan jangan lupa, bukan hanya pada wanita saja, pada agropos pun terjadi gangguan kekenduran pada kulit skrotum. Dimana tampak celah-celahnya lebih melebar dan juga dia akan terganggu karena akan terjadi kekenduran sehingga tampak lebih kendur, lebih jatuh. Ini pun mengunyakan masalah untuk pria. Dan untuk melakukan perlemajaan pada genital, tentu ada hal yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk hal yang menguntungkan, ternyata memang pada penampian akan lebih baik dan akan meningkatkan untuk fungsi seksualnya. Selain itu juga kepuasan bagi pasangannya, baik suami ataupun istrinya. Tetapi kerugiannya apa? Prosedur ini secara etik masih belum jelas apakah memang diperboleh atau tidaknya. Karena kita pun masih belum melakukan secara, ya artinya perlakuan ini masih sedikit ya. Belum banyak orang yang melakukan secara ini. Masih melakukan secara operatif. Dan pertimbangannya masih ada hal-hal komplikasi yang ditimbulkan. Sehingga ini mungkin harus perlu kehatian-hatian. Siapa yang mengerjakannya? Dan penelitian untuk melakukan perlemajaan pada vagina ataupun pada genital pria, tentu masih sedikit penelitiannya. Jadi intinya ada beberapa hal, misalnya filler, yaitu yang digunakan, yang lebih banyak saat ini digunakan berupa asam hyaluronat. Karena asam hyaluronat ini mempunyai kecirian atau kelebihan, yaitu dia bisa sebagai mengisi. Jadi mengisi dan juga dia bisa sebagai untuk anti-wrinkle. Sehingga dan dia menambah volume daripada labionel yang menipis. Dan tentunya ini sifatnya dia sangat biocompentable. Jadi biocompentable itu artinya dapat diterima oleh tubuh kita. Karena memang di dalam tubuh kita pun ada asam hyaluronat. Tapi tentunya karena dia mudah diabsorpsi dan sama dengan tubuh kita, tentu pada prosesnya dengan bertambahnya waktu, dia akan terjadi degradasi atau penghancuran. Tentu ini perlu pengulangan daripada tindakan untuk penyuntikan seperti ini. Dan selain itu, asam hyaluronat punya kelebihan biar bisa menarik cairan. Sehingga darah kekeringan pada daerah bibir-bibir vagina tersebut atau labiomera atau labiomera ternyata dapat teratasi dengan memberikan asam hyaluronat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa asam hyaluronat dapat digunakan untuk perlemajaan daripada genital, khususnya pada wanita. Dan demikian pula bagaimana untuk PLLA tadi. Dimana kalau pada PLLA, itu adalah keadaan yang lebih sifatnya biostimulator. Jadi biostimulator itu dia akan mengisi atau merangsang daripada jaringan kolagen. Sehingga efeknya dia pun lebih long lasting, jadi lebih panjang waktunya. Pada beberapa penelitian dilakukan penyuntikan dan diikuti selama 18 bulan, ternyata hasilnya masih tetap baik. Tapi sayangnya PLLA ini belum banyak digunakan perlemajaan untuk penyuntikan pada genital wanita. Hanya ditemukan salah satu kasus, yaitu pada penis yang kecil dilakukan penyuntikan untuk menambah sebagai panel augmentation. Jadi untuk menambah ketebalan daripada batang, baik bagian distal, bagian ujung, bagian prosimal, bagian ujung yang dekat dengan badan, dan bagian tengahnya batang. Sehingga dapat dikatakan bahwa PLLA ini adalah bahan yang cukup efektif untuk sebagai panel augmentation. Sekarang keuntungannya dan kerugiannya apa dari penyuntikan filler di dermal ini. Keuntungannya jelas, dia tidak memerlukan daripada proses pembedahan. Sehingga hasilnya segera disuntik akan tampak hasilnya. Selain itu dia akan mendapatkan kelebihan karena sifat daripada filler ini bisa membantu hidrasi dari kulit. Karena tadi khususnya asam pialurat dapat menarik cairan. Sehingga tentunya dia akan memberikan kelembaban, memurang kekeringan. Selain itu pun kita ketahui bahwa tadi yang PLLA bisa merangsang daripada kolagen, biostimulation. Jadi dapat merangsang di muncul kolagen. Sehingga tentunya akan terjadi kekenyalan, terjadi kekencangan, dan ketebalan akan bertambah. Selain itu pun penyuntikannya harus diulang. Sehingga tentunya memerlukan waktu. Dan pada asam hialurat ini apabila disuntikan kelebihan, tentu dapat dihancurkan dengan yang namanya hialuridase. Jadi kalau misalnya merasa kelebihan penyuntikannya, akan dikurangi. Dan tentunya efek downtime-nya, misalnya efek yang membuat jadi pasien itu terganggu hanya sebentar. Berbeda dengan post-operasi. Kalau dengan dilakukan operasi tentu memerlukan waktu lagi. Masih ada nyeri, memerlukan penyembuhan lagi. Sedangkan pada penyuntikan untuk vaginal rejuvenation dengan filler, khususnya AHA, tentu dia akan sedikit waktu untuk memerlukan penyembuhannya. Dan tentunya juga, selain itu, dia tidak memerlukan donor yang lain. Tapi sebelum ini, sebelum diselak konsumtikan asam hialurat, ternyata setelah dilakukan fat grafting. Jadi pengambilan lemak dari area tubuh lain kita, kemudian didonorkan kepada yang dibutuhkan. Ternyata kalau menggunakan filler tentu tidak menggunakan tempat-tempat lain untuk mengambil lemak. Jadi cukup satu luka saja. Sedangkan kalau menggunakan fat grafting, perlu dua perlukaan. Namun, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Cukup prosedurnya nyeri. Dan juga pada saat penyuntikan, tentu dia ada pembengkakan, ada warna kebiruan karena perdarahan, ada resiko infeksi juga. Dan pada saat dia memakai celana dalam, tentu tertentu saat-saat tertentu dia temporari lah ya, dia akan merasa nyeri. Kemudian waktu pengobatannya itu, laku tindakannya kita nggak bisa prediksi berapa lama ya, karena tergantung daripada kebutuhan. Berapa banyak dan berapa besarnya atau berapa beratnya penipisan daripada genital itu atau dari lebih banyak itu yang diperlukan. Demikian pula, kalau misalnya memerlukan kuantiti atau jumlah dosis daripada filler tersebut, semakin banyak tentu semakin mahal. Dan kalau filler ini bisa terjadi perpindahan migrasi, yang tentunya diharapkan di satu lokasi ini, dia bisa berpindah ke tempat yang lain. Itu adalah kekurangannya. Tentunya lagi selain itu dapat menyebabkan ketidakrataan, karena timbul misalnya salah satu bengkak di tempat-tempat yang diterapi. Misalnya pada dua sisi dilakukan penyuntikan, mungkin yang kanan baik, yang kiri mungkin akan menjadi lebih besar. Selain itu pun, dia akan terbatas kegiatannya setelah melakukan tindakan, karena tentu masih nyeri, sehabis dilakukan penyuntikan. Dan memerlukan bed yang khusus pada saat tindakan, karena harus nyaman pasiennya. Kita sebut namanya electric bed, karena tentunya memerlukan posisi yang nyaman untuk pasiennya. Selain itu juga, pada saat tindakan, apabila dilakukan anestesi untuk mengurangi nyeri, apalagi dilakukan anestesinya seperti injeksi, tentu ini akan mempengaruhi pada lokasi, karena dengan anestesi injeksi tentu akan menyebabkan bagian yang akan kita suntik mengalami pembengkakan. Sehingga kita sulit mengatur, berapa banyak nih yang akan diberikan. Nah, itulah salah satu tentangan daripada yang dihadapi dalam penyuntikan filler untuk genital rejuvenation. Namun hati-hati yang paling penting pada melakukan filler ini untuk daerah genital, khususnya pada wanita, penyuntikan ini dapat terjadi suatu proses yang namanya emboli pada pulmonary embolism. Jadi tentunya akan terjadi sehingga pada waktu penyuntikan harus berhati-hati. Kita menyuntik dengan nyuntikan yang khusus, ada area tertentu, di bawah kulit tentunya, yang mana kita lakukan harus betul-betul perlu kehati-hatian dengan melakukan secara gentle menyuntiknya, dan juga melakukan aspirasi. Karena apabila kita menyuntikan kepada pembuluh darah, tentu terjadi proses yang namanya pulmonary embolism yang tidak diharapkan, yang tentunya menyebabkan kematian. Itulah tadi yang saya sampaikan mengenai perbedaan filler daripada HA dan PLLA. Tentunya kelebihannya bahwa pada PLLA ini adalah sifatnya sangat memstimulasi intutifnya kolagen, dan juga dia akan menimbulkan suatu efek, walaupun dia molekul yang lebih besar, tetapi dia terhindar dari proses dimakannya oleh sel-sel yang ada di tubuh kita. Karena setiap apapun proses yang masuk ke dalam tubuh kita, tentu ada proses yang namanya phagocytosis. Jadi dimakan oleh sel tubuh, sebagai benda asing itu dimakan. Nah, pada PLLA ini dibanding AH tadi, asam hyaluronat, ternyata PLLA itu sangat sedikit untuk dilakukan atau hampir tidak ada terjadinya suatu phagocytosis. Sehingga tentunya efeknya akan lebih lama dibanding dengan penyuntikan dengan asam hyaluronat. Kalau kita ingin lebih aman lagi, tentunya kita harus tahu persis. Apa yang kita akan berikan kepada customer atau pada pasien kita yang mengalami tadi genital resuvenisit, untuk tentunya menghindari atau mengurangi gejala tanda yang mengganggu. Ada satu hal, yaitu dengan menggunakan peptide. Tentu peptide ini diberikannya dengan berbagai cara. Karena kita tahu peptide ini bisa sebagai kosmetik atau bisa sebagai estetik medisim. Karena pada peptide sendiri, itu ada beberapa hal, tipe-tipe peptide, yang berfungsi bisa untuk menghaluskan, untuk menebalkan, juga dia bisa untuk anti-ringkel juga, dan juga bisa merangsang kolagen, menambah produksi daripada kolagen. Tentunya ini kita harus memilih. Apa yang kita lakukan? Nah, untuk peptide sendiri tentu kita harus pandai-pandai memilih jenis peptide yang mana, dan juga yang penting adalah harus teruji klinis. Karena sekarang masih banyak industri kosmetik yang mengatakan ini peptide terbaik, tetapi mereka belum banyak melakukan uji klinis untuk peptide yang mana yang terbaik, yang memberikan efek kritis yang baik, dan juga untuk memberikan keamanan. Karena memang peptide ini bisa diberikan pada, yang khususnya pada topikal, bisa diberikan pada kulit ataupun mukosa. Jadi, dapat dikatakan aman untuk digunakan pada bagian mukosa daripada vagina. Dan tidak bersifat untuk menyebabkan kanser. Masih sedikit, tapi pendidikan terhadap itu, sehingga kita harus berhati-hati memilih jenis peptide yang mana, untuk digunakan sebagai genital rejuvenation, dan bagaimana cara penetrasi yang akan kita lakukan. Karena tentunya, dengan penetrasi yang lebih baik, tentu peptide itu akan lebih masuk pada jaringan dermis, sehingga menimbulkan hasil yang lebih baik. Baiklah, para beauties, itulah sedikit saya ungkapkan mengenai bagaimana proses untuk melakukan peremajaan pada genital. Karena memang tadi, peremajaan genital ini dibutuhkan khususnya untuk orang-orang yang mengalami gangguan seperti tadi, genitourinary syndrome, yang tentunya akan mengganggu pada aktivitas, mengganggu pada hubungan suami-istrinya, tentu ini adalah suatu komplikasi atau penyakit juga, yang harus kita tangani dengan sebaik-baiknya. Baiklah, jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada hari ini adalah hari gembira dan juga hari sedih untuk Eni. Gembira karena mengambah kemana Eni, tetapi mengurangi umur Eni. Dan ternyata umur Eni sama umur saya juga lebih muda sayang. Baiklah, kalau gitu kita ucapkan selamat ulang sahur bagaian ini. Semoga dengan amin kebahagiaan ini. Bertambah sukses, bertambah bagian siap bersama keluarga. Apa yang saya cita akan bisa bersanggai. Dan sebelum itu kita doakan bersama-sama dengan membaca Al-Fatiha. Baiklah akurat selanjutnya Karena udah pernah lakukan semua kan Sekarang tetap di-pilih Sampai dengan video Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Jumpe dengan video pilihnya Sekarang tetap di-pilihnya 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 Terima kasih telah menonton